Terima kasih sudah mengklik video ini, Montage Hufra akhirnya kembali terjadi di skene kompetitif MLBB. Montage Hufra menjadi salah satu momen yang memuaskan mata fans MLBB. Sebagai salah satu hero inisiator dengan kapabilitas CC yang begitu besar, ketika Hufra sukses mengunci dengan ultimate Tiran Rage, akan ada kepuasan tersendiri dari para penonton. Itu belum termasuk fakta bahwa ketika Tiran Rage sukses dan memberikan stun kepada musuh, potensi mereka akan instant kill begitu besar ketika core kita langsung melakukan serangan, meski begitu, Hufra bukan raw armor prioritas saat ini. Ia masih kalah populer dengan Lolita, Atlas, Franco, bahkan Edith. Hufra biasanya baru dipakai ketika musuh memiliki banyak hero dash yang menyusahkan. Cukup lama kita tak melihat aksi Montage Hufra yang benar-benar gila. Yang paling memorable masih tetap LG yang dikenal sebagai bapak Hufra Indonesia, itu pun sudah terjadi sangat lama pada season 5 atau 6 MPL ID, sampai akhirnya sebuah aksi gila Montage Hufra terjadi di MDL ID S7. Adalah romer Evos Icon, Fa'an Strong yang membuat momen tersebut di waktu yang sangat krusial dan menjadi kunci kemenangan, Evos Icon 2-1 di laga melawan Alter Ego. Montage Hufra Fa'an Strong jadi kunci kemenangan Evos Icon, pada laga tersebut, khususnya di game ketiga duel terjadi sangat panas. Alter Ego sebenarnya sedang unggul dan beberapa kali mencoba untuk mengakhiri game, tapi, kapasitas defensi Evos Icon masih sangat bagus sampai akhirnya sebuah momen kunci terjadi. Empat player I kehabisan skill dan memilih mundur. Tapi mereka dikejar oleh sekumpulan pemain Evos Icon. Hingga akhirnya Montage Hufra terjadi. Fa'an Strong melakukan tiran trefenge dari rumput dekat buf biru mengarah ke bus mid dengan menggunakan flicker. Benar saja, ia mengenai empat pemain AE secara langsung dan kombo dengan tiran trage ke belakang. Tiga pemain terkena stun dan satu hero tergeser ke posisi belakang, Harit dari doma langsung membabi buta dan meratakan para pemain AE. Ini menjadi momen kunci yang berujung kemenangan bagi Evos Icon, mati di menit ke-18 berarti waktu hidup sudah mencapai 30-40 detik. Tak ada waktu AE untuk menahan serangan Evos, menurut kalian bagaimana guys? Komen di bawah, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.